Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Suhandi di channel Bumia Ikan Gabus Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus Jadi teman-teman yang sudah tanya chat WA di nomor saya di 081-665-8779 Bisa chat ke nomor itu untuk menanyakan Jika ingin bertanya seputar masalah budidaya ikan gabus Baik pembibitan, pembesaran maupun pemasaran Pertanyaan pertama dari Bapak Dasyun yang ada di Sumatera Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhandi ini saya Dasyun dari Sumatera Selatan Saya mau tanya Pak Kalau ikan gabus untuk pembesaran menggunakan pakan daging Itu per hari berapa kali tidak dikasih makan Terima kasih Pak jawabannya Jadi untuk pembesaran ikan gabus yang menggunakan daging Itu kalau saya itu cuma satu kali satu hari Karena kalau dia sudah makan daging Pencernaannya lama ya Karena memang daging lebih tidak mudah hancur dibanding pelet ya Jadi perutnya itu, besarnya itu bisa sampai siang sore masih kelihatan gendutnya Karena makanan, karena daging Jadi saya sudah membiasakan sehari dikasih satu kali tapi betul-betul kenyang Dikasih sampai dia sudah tidak mau makan Itu kalau daging Jadi lebih Porsinya memang lebih banyak Tetapi cuma satu kali dibanding pelet Kalau pelet dikasihkan, dimakan langsung hancur Jadi nanti diberi makan sesering mungkin Karena kan begitu masuk hancur Dua jam lagi kasih makan Masih mau Tapi kalau menggunakan daging Sudah kenyang dikasih, tidak mau Dua jam lagi belum tentu masih mau makan Masih lama prosesnya Sampai sore pun kadang belum mau makan Jadi satu kali saja Pak Dasyun ya Berikutnya pertanyaan dari Bapak Ardi Assalamualaikum Pak Swadi mau tanya Kalau pembesaran ikan gabus Umur 3-4 bulan Kira-kira pakan daging per hari habis berapa ya Pak Mohon penjelasannya Buat mengira-ira Soalnya saya akan menebar pelihara 6.000 ekor Full daging keong Pak Di sini masih banyak keong sawah Yang belum dimanfaatkan masyarakat Terima kasih Kalau bicara porsi Untuk makanan ikan gabus Yang pengusarannya menggunakan keong Ya itu tadi Ya seperti saya memang belum pernah menghitung Pembesaran sampai full 6 bulan Menggunakan keong Karena memang Saya kesulitan mendapatkan keong Dalam jumlah besar di sini Jadi belum pernah menghitung secara detailnya Ya berapa habisnya Per seribu ekor menggunakan Daging keong Mungkin nanti teman-teman ada yang sharing Satu kali tebar 6.000 itu habis keong berapa Ya tentunya juga harapan Pembahasan ini bisa disampaikan Pada saat kita sudah mencoba selama 6 bulan Dengan keong yang tidak pernah terputus ya Jadi kalau menurut saya mungkin Bapak nanti bisa juga menganalisa Saya juga bisa Belajar lewat Bapak Dari analisa 6 bulan 6 bulan menggunakan keong Jumlah 6.000 ekor itu habis berapa Nah saya sendiri memang Pernah menggunakan daging-daging Tapi selang-seling Karena keong gak bisa Ada terus Kadang saya keong Saya kasih usus juga Saya kasih daging juga Saya kasih kata juga gitu Pak Itu kalau menggunakan daging ya Pak Nanti bisa dicoba Pak Saya minta Nanti referensinya Kalau sudah ada hitung-hitungannya Berikut pertanyaan dari Bapak Anas yang ada di Buntu Banyumas Assalamualaikum Pak Sungkenginjing Saya Anas dari Buntu Banyumas Saya lihat Youtube Bapak Tentang ikan gabus Saya sendiri sudah melakukan Pembenihan di rumah sendiri Ingin belajar Mendalami ikan gabus Pak Sohandi Mohon bimbingannya Kalau sempat kapan-kapan Boleh saya main ke rumah Bapak Silahkan Mas Mau datang ke sini boleh Ya kalau datang ke sini Nanti pas jam kantor Jam 8 sampai jam 4 sore Hari Minggu tetap buka Hari Jumatnya kita libur Ya Ingat Pak itu Bisa silahkan nanti Bapak datang ke sini Pak Kemudian pertanyaan berikutnya Dari Bapak Hartoko Yang ada di Mundilan Selamat pagi Pak Sohandi Semoga dalam keadaan sehat Saya mau tanya Pak kutu air itu apa Tolong Pak mohon dibalas Pak Hartoko Jadi kutu air Yang pernah saya buat itu Saya tidak memberi makan Karena memang satu siklus Habis saya buat lagi Habis saya buat lagi Yang makanannya didapat dari Kotoran burung puyuk itu Kotoran burung puyuk kita masukkan Kemudian keluar kutu airnya Itulah makanan mereka Setelah makanan disitu sudah habis Kutu airnya juga habis Tinggal nanti Buat lagi ya Tentunya kalau memang hasilnya Pengen rutin Buatnya tidak cuma satu kolam Satu Buat Seminggu lagi Buat lagi Seminggu lagi Buat jadi Panen itu akan berkesinabungan dan Akan berjalan lancar Tidak akan ada habisnya nanti Berikutnya Pertanyaan Dari Dari Pak Tibio Selamat malam Ini pertanyaan malam Selamat malam Pak Suwandi Saya mau nanya Kalau induk gabus sudah bertelur Kemudian dipindah bersama Ke kolam lain dengan pasangannya Atau dipisahkan sendiri-sendiri Kemudian pertanyaan yang kedua Apakah kalau sudah bertelur Bisa dicampur dengan Induknya Tanpa harus dipisah telurnya Ya kalau tadi pertanyaan pertama dengan kedua Ya hampir sama ya Pak ya Saya pikir Jadi kalau sudah bertelur Pak ya Itu ada dua pilihan Pak Telurnya dipindahkan ke tempat penetasan Atau Ya induknya yang dipindah Silahkan Enak yang mana menurut Bapak Kalau saya biasanya yang saya pindah adalah telurnya Begitu telur keluar saya saring saya pindahkan Induk tetap ada di situ Ya silahkan Pak nanti bisa dicoba mana yang Menurut Bapak mudah Pertanyaan berikutnya Dari Santi yang ada di Jakarta Selatan Jaga Karsa Salam kenal Pak Suhandi Saya Santi dari Jakarta Selatan Jaga Karsa Mau tanya Pak Suhandi buat pelatihan ikan gabus enggak Kalau ada berapa harinya Pak Berapa hari pelatihannya Ya dan untuk induk harganya berapa Pak Terima kasih Kalau kita bicara pelatihan memang sebelum ada pandemi corona ini Kita memang sering mengadakan pelatihan Ya tapi karena ada pandemi corona ini Sementara kita pelatihan lewat online Jadi kalau mau pelatihan online bisa langsung nanti hubungi saya Di situ nanti kita tayangkan video-video Mulai dari pembibitan pembesaran Videonya mendukung Disebutkan juga narasinya bagaimana Prosesnya bagaimana Kemudian nanti bisa Komunikasi via telepon atau WA Kalau misalkan dari tayangan tadi Tidak Belum jelas ya Bisa Pak nanti pelatihan online Kemudian masalah induk nanti bisa chat ke WA saya Karena saya di situ ada banyak pilihan Nanti saya kirimkan listnya ke Ibu Busanti ya Salah ya Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Suyatno Yang ada di Kabupaten Wonogiri Kecamatan Sidoharjo Pak kalau saya ikut kemitraan dengan Pak Suhandi Syaratnya apa? Soalnya saya baru merintis usaha ternak ikan gabus Misalnya kalau saya siap Bibitnya apa bisa tidak dikirim ke Wonogiri Terima kasih Pak Sebelumnya nanti kalau sudah siap Saya akan hubungi Bapak lagi Jadi prinsipnya Pak kemitraan itu Kita kalau hanya wilayah Wonogiri Kita sering juga ya mengambil ikan panenan Sampai daerah Wonogiri Jadi Bapak gak usah khawatir Tinggal nanti kontak dengan kita Bibit kita kirim ke alamat Nanti pas panen kita akan ambil kembali Pertanyaan berikutnya dari firman Yang ada di Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Selamat pagi Pak Suhandi Saya firman dari Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Saya melihat video Bapak di Youtube Tentang ternak ikan gabus Saya tertarik ternak dengan pembesaran Saya sudah pesan bibit ikan 1500 Dan saya ada kolam berukuran 14 x 4,5 Dalam kedalaman 2 meter Bekas kolam renang Jadi kedalamannya agak miring Ada panjang sekitar 6 meter Dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter Sisanya kedalaman 80 sampai 1 meter Itu lebih baik disekat dulu Apa langsung tebar benih Pak? Mohon penjelasannya Kalau bekas kolam renang Besar kan Pak itu Enggak luas juga Nah kalau mau ditebar benih Dalam jumlah sedikit Ya kalau bisa Jangan di kolam yang luas Bisa dengan cara disekat Atau di kolam yang lain Atau dimasukkan ke kolam yang Lebih sempit dulu Jadi enggak usah di kolam yang Lebar-lebar dulu Jadi Sekat saja juga enggak masalah Bisa sekat menggunakan terpal Atau menggunakan batako Juga bisa Berikutnya ada pertanyaan Dari Bapak Kirjo Ini yang ada di Magelang Pak apa kabar Kalau air kolamnya Saya ganti Satu bulan satu kali Apakah tidak kelamaan Pak Untuk budidaya dan pebesaran ikan gabus Kalau bicara Masalah pergantian air Memang kembali lagi Kepada kontrol Pakan Pakan yang kita berikan Kepada ikan gabus Itu kita harus hati-hati juga Kondisi air itu Akan berubah Menjadi keruh Busuk atau bau Itu pada saat Banyak terjadi Pembusukan Pakan Jadi kalau misalkan Ngasih makannya Kira-kira sedikit Kontrol betul-betul Perhatian Di pakan Itu tidak akan Cepat busuk Nanti cepat berbau Jadi waktu gantinya Lebih lama Jadi terutama Di kontrol Pakan Yang paling penting Agar nanti Tidak cepat keruh Ataupun tidak cepat Berbau airnya Ya Pak ya Oke Pemirsa sekalian Dimanapun berada Yang masih pantang terus Channel Dunia ikan gabus Ya sampai disini dulu Kita lanjutkan Ke part berikutnya Untuk menjawab pertanyaan Seputar budidaya ikan gabus Salam dari saya Suhandi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh